Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara deposit rupiah di akun Pintu Pro. Oke, di sini kita sudah masuk di berandawa aplikasi Pintu yang biasa. Buat kamu yang belum punya akun Pintu bisa daftar dulu ya. Untuk link pendaptaran dan juga kode referralnya aku simpan di deskripsi video ini. Oke, jika sudah memiliki akun seperti ini untuk deposit di Pintu Pro, kita coba beralih dulu ya. Di Pintu Pro ini aku masih belum memiliki saldo ya. Bisa dilihat di sini, pro wallet value-nya masih kosong. Ataupun cek di wallet di sini, masih kosong ya. Tidak ada saldo apa-apa tuh. Untuk IDR atau rupiahnya juga masih kosong. Oke, lalu bagaimana untuk depositnya? Karena jika dari sini tidak ada opsi untuk deposit. Jadi untuk deposit rupiah di Pintu Pro ini kamu depositnya dari pintu yang biasa dulu ya. Jadi kita beralih dulu ke pintu yang biasa, yang ini. Kemudian silahkan deposit ya. Klik deposit di sini. Bebas ya, kamu bisa deposit dari transfer bank ataupun Curies, Dingajal, ShopeePay, OPPO, dana, dan sebagainya. Oke, misalkan kita deposit menggunakan BRI aja. Untuk minimalnya 50 ribu. Nanti silahkan bayar ke virtual akun ini ya. Misalkan kamu deposit 300 ribu ya. Karena aku sebelumnya sudah transfer. 300 ribu jadi sudah ada rupiah di aplikasi Pintu ini. Silahkan transfer aja. Dan pastikan untuk akun namenya sama ya. Oke, kita ibaratkan untuk transfernya sudah selesai. Kita kembali. Kembali lagi. Nah, kemudian kita masuk ke wallet. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ada rupiah 300 ribu. Sudah bersih aku deposit. Nah, silahkan. Jika sudah ada untuk rupiahnya atau IDR di pintu biasa. Tinggal dipindahkan aja ke Pintu Pro. Caranya kita masuk dulu ke Home ke sini. Beralih dulu ke Pintu Pro. Nah, di Pintu Pro di sini ada opsi transfer ya. Transfer dari wallet yang Pintu biasa. Kita klik aja transfer. Dari Pintu biasa ke Pintu Pro sudah sesuai. Kemudian untuk koinnya selain IDR bisa juga pindahkan di TTC, Ethereum, dan lain sebagainya. Oke, kita pilih semuanya aja ya. Maksimal 300. Dan pilih transfer. Nah, untuk biayanya itu gratis ya. Karena ini masih di Pintu-Pintu juga. Klik aja OK. Nah, bisa dilihat ya untuk walletnya. Yang Pro sekarang sudah ada 300. Kita pilih di wallet. Nah, di sini sudah ada 300 ribu ya. Dan bisa digunakan untuk membeli koin-koin yang ada di Pintu Pro ini. Seperti Bitcoin dan lain sebagainya. Tinggal klik aja market. Kemudian cari koinnya mau apa. Bitcoin, silahkan dibeli aja di sini. Karena sudah ada IDR ya. Sudah bisa digunakan untuk membeli koin-koin di Pintu Pro. Oke. Segitu aja mungkin untuk cara deposit IDR atau rupiah di aplikasi Pintu Pro. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Bisa cek aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.